Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan nafiat dan dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman, kembali lagi dengan Ustadz Andri di pembelajaran MMQ Membaca, Menghafal, Al-Quran Video kali ini kita akan mempelajari metode farhati jilid 4 Silahkan teman-teman diperhatikan dan selamat menyaksikan Oke teman-teman, video kali ini kita akan mempelajari jilid 4 halaman 9 Nah teman-teman di halaman ke-9 ini kita akan membahas tentang cara membaca alip lam Namun alip lamnya tidak dibaca Ya, melainkan memasukkan kepada huruf berikutnya Oke, silahkan teman-teman diperhatikan Ustadz akan contohkan bacaan-bacaan yang ada di halaman 9 Kita awali dengan ta'udzan basmana A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ok, Ustadz ulangi sekali lagi Ok, perhatikan teman-teman Nah disini, jika ada alip lam diikuti huruf yang bertajdid Maka alif lamnya tidak dibaca Melainkan memasukkan kepada huruf yang bertajdid Dan cara membacanya ditekan Oke, usahakan contohkan satu kata lagi Al-toyibunah an-nuru Tidak dibaca Al-toyibunah an-nuru Tidak seperti itu Melainkan Al-toyibunah an-nuru Oke, teman-teman Sekarang ustaz akan lanjut mencontohkan bacaan-bacaan di barisan pertama Sekarang barisan kedua Sekarang barisan ketiga Sekarang barisan keempat Sekarang barisan ke-6 Sekarang barisan ke-6 Nah, sekarang ustaz akan mencontohkan huruf Al-toyibunah an-nuru Alif lam-mim Alif lam-mim ra Alif lam-mim sad Alif lam-mim ra Hamim Sad Alhamdulillah teman-teman Bagaimana mudah kan Insya Allah semuanya pasti bisa Semoga dengan menonton video ini Teman-teman bisa mudah membaca jilid farhatinya Oke teman-teman silahkan berlatih dan mencoba Sekian dari Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh